Intro Halo semua, jumpa lagi di Kopi dan Buku Bareng saya Yusam Dan sekarang saya lagi di Murpeng Kopi Rosteri Di Jalan Cibaduyun Oke, untuk saya bakalan ngebahas salah satu buku yang lagi populer Dan bestseller abis di mana-mana Dan tentu saya gak akan sendiri disini Saya bakalan ngobrol sama seorang pembaca Dia adalah Vidya Nah Vidya ini seorang reporter di salah satu media di Mata Bandung Dan bakalan nemenin saya untuk ngobrol-ngobrol buku yang tadi saya sebut Apa nih bukunya? Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat Atau yang disadur ke dari judul Sabdo Art of Not Getting Net gitu kan tadi Ini nih Ada penekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik Karya Mark Fisher Oke Dari Mungkin dari judulnya dulu ya Yang liat Apa ya judulnya lebih ke Provokatif gitu ya Jadi yang liat juga Ini bukan apaan sih Menarik gitu ya Kan ini Vidya udah beres juga nih Bacanya nih Nih Apakah setelah membaca buku ini Vidya bersikap bodoh amat? Enggak sih Gimana sih kesan-kesan pengalamannya setelah membaca buku ini? Kesan-kesan setelah membaca buku ini Ini bukunya bagus Awal tertarik Kenapa sih aku beli buku ini? Karena pertama Dari judulnya Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat Aku pribadi Ngerasa Kalau aku tuh Sikapnya atau sifatnya tuh Kayaknya terlalu peduli sama orang Kalau aku yang rasanya gitu ya Kalau kita orang-orang malah Jadi enggak Aku tuh bodoh amat nih Tapi Ngerasa diri sendiri Terlalu peduli Terlalu peduli sama orang Terlalu pendidikan masalah orang lain Termasang orang lain Akhirnya Eh memang ini buku Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat Kayaknya aku butuh buku ini Bukan bodoh amat menjadi Ngerasa diri sama orang Jadi enggak care sama orang Enggak Tapi kayak lebih Lebih gimana ya Lebih bijaksana aja Lebih bijak Buku ini tuh kayak Pakeman-pakeman buat diri sendiri Kayak Udah lo Fit Lo tuh enggak perlu Enggak perlu memikirkan semua masalah orang lain Kalau ada orang lain ceritaan ke lo Ya itu bukan masalah loh Itu kayak hanya orang Hanya untuk cerita aja Kayak gitu sih Buku ini sangat bagus Walaupun Untuk aku sih kayaknya terlalu berat bahasanya Tapi Sekilas-sekilasnya ada yang takut lah Kita harus gimana sih ngadepin orang Cuman Mengsen disini enggak Enggak apa ya Enggak Enggak menggurui gitu ya Enggak menggurui Tapi Enggasih tau Gitu ya lebih ngasih tau Apa sih hal menarik yang didapet Hal menarik yang didapet Setelah membaca buku ini gitu Ada hal menariknya sih? Gak bagus ya? Hal menarik yang didapet ada Aku baca di salah satu bab Bab dua kalau masalah Judulnya Kebahagiaan itu masalah Ini kan berarti Setiap orang Ingin hidup kita tuh bahagiakan Tapi disini judulnya kebahagiaan itu masalah Nanti kan ada yang salah dengan Kalau kita bahagia Disini setelah aku baca ini Setelah aku baca tweet Kenapa sih kebahagiaannya itu masalah Ternyata yang aku dapet tuh Kalau kita mendapatkan suatu kebahagiaan Itu jangan terlalu seneng gitu loh Karena gak ada yang tau Justru dari kebahagiaan itu Karena kan kamu tau kan Ada yang bilang Kebahagiaan dan kesedihan itu dateng berbarengan Nah kalau udah bahagia tuh Aku harus suka mikir Udah aku lagi bahagia nih Ntar besok-besok aku akan dapet kesedihan apa nih Paling jadinya kayak gitu Jadi lebih kayak Jangan terlalu berlebihan aja sih Kalau seneng sama sesuatu Jadi mungkin kita hari ini bahagia Entah besok kan gak tau Terus saya juga baca nih Menariknya Dia tuh bilang ada lingkaran setan katanya Kan sekarang kan di media sosial Misalnya di Instagram, di Facebook Kita ngeliat aktivitas orang lain gitu kan Kita kepo gitu gimana gitu Tanpa disadari mungkin ada beberapa orang yang ingin saya seperti orang lain Mark Mason disini menekankan Jadi lu jangan ikut-ikut orang lain Ya itu apa? Jalannya orang lain ya lu aja gitu Itu bagi video sendiri Gimana sih pemikiran atau ide-ide Mark Mason Semacam hal-hal yang meteneh kan dalam sehari-hari gitu Gimana sih tanggapannya gitu? Hal yang kayak gitu lah Tentangannya lingkaran setan bener sih Apalagi sekarang jamannya media sosial Instagram, instastories Semua orang atau bisa anda update kejadian kejadian Yang kita lihat kan orang-orang ya Hidupnya enak ya Selebgram, berjalan-jalan Kerjanya cuma jalan-jalan dapet duit Foto baju, foto bareng dapet duit Kayak happy gitu Tapi buat aku itu bener kata kamu Bener kata yang ada diku ini, lingkaran setan Itu kan malah jadi timur rasa iri gak sih Kita buat saya yang aduh Kok gue gak bisa ya kayak dia Padahal kan tiap orang tuh punya hidupnya masing-masing Punya jalannya masing-masing Dan belum tentu Kalaupun kita jadi dia Kita akan seneng kayak gitu Kita akan hajir Kayak gitu sih Mungkin ikutin cara orang lain Cara hidup orang lain Mungkin membodohi diri sendiri Mungkin ya Seperti menelanjangi kebodohan kita Ya apa gimana gitu lah ya Tapi Ini sih Mungkin relevan banget ya Buat 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 Karena aku Tapi Lebih kebacaan gitu ya Di remaja Tapi menurut Vidya Gimana sih Bisa populer gitu Sekarang Terus bestseller lagi Munculnya di kalangan remaja Dari kacamata Vidya Buku ini Bisa populer atau bestseller Dari kacamata aku Kenapa ini bisa bestseller Tersama Ya bener Tadi Bukunya tuh Vidya tuh provokasi banget gak sih Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat Yang justru kita tuh harusnya lebih kian sama orang Tapi kok ini mungkin kok Malah bikin kita untuk bodoh amat sih Maksudnya gak peduli gitu Padahal Padahal isinya tuh Yang tadi kata aku Itu kayak pakeman-pakeman Untuk diri sendiri Untuk lebih bijaksana Kayak untuk Ngejalanin hidup Kayak ngejalanin kayak Yang tadi Jangan terlalu mikirin masalah orang Itu juga bukan masalah kamu Jadi Ada hal-hal yang perlu kamu bodoh amatin Jangan terlalu mikirin Justru kalo terlalu dipikirin tuh Walah stress diri sendiri gak sih Malah jadi bunga rambut Jadi Kita perlu Buku ini Untuk Ada hal-hal yang harus kita boba amat Tapi bukan Masalah dia Kenapa gue Yang lebih apa ya Mending memfokuskan Kepada yang lebih berharga Daripada Yang gak lebih berharga Gitu Fit Kan ini bukutnya Lebih ke buku Buka-bukaan diri Sebenernya Generasi milenial Wajib gak sih Baca buku ini Menurut video Menurut aku Kayaknya Gak semua Gak semua ya Diatas kau yang beli Melinial Wajib membaca begini Hanya orang-orang Berkebutuhan khusus Wow Enggak Maksudnya Untuk orang-orang yang ngerasa dirinya Buku ini Harus gimana Terlalu Terlalu perasa Mungkin Mungkin buku ini tuh Baper dong Ya Baperan Bukan orang-orang zaman sekarang Gitu gak sih Harus bodo amat Baperan itu Terlalu baperan Dibilang gedut Baper Bilang apa Baper Sebenarnya hal-hal itu tidak perlu dipikirin Udah lah, mudah amat saja Percaya diri saja, intinya kamu gendut Ya udah biar dia lihatnya aku gendut, buat aku tidak gendut Kalau dibilang wajib atau tidak, wajib bagian orang Pertama bagikan buku ini tadi, kata kamu, ini buku kekembangan Jadi memang bagus untuk lebih memik, lebih fokus tujuan saja Fokus dari bahagia kamu itu apa sih, jangan terlalu memikirin hal-hal orang lain Karena itu bukan tugas kita memperhagiakan orang lain Oh iya, apa gara-gara ini banyak juga yang datang buku-buku pengembangan diri Gimana kata Bidia? Benar, kalau kata aku, aku kan beli buku ini, sekarang bulan April Aku beli buku ini sekitar bulan Januari Masa awal tahun aku udah beli buku ini, dan emang banyak banget Pas aku datang ke toko buku, lihat ini tuh bestseller Ini tuh ada di jajaran buku bestseller Dan sampai saat ini pun kalau aku ke toko buku, buku ini masih ada di nomor 1 Masih ada di rangko bestseller Dan setelah aku cari-cari, setelah baca buku ini Terus aku cari lagi ke tempat lainnya, jadi makin banyak versi indonesianya, versi penulis indonesianya makin banyak Ternyata kan aku tanpa disadari, sekarang tuh buku gak sih? Buku-buku tentang self-help, kesehatan mental, pengembangan diri Buku yang, sekarang kan stress tuh banyak banget nih Ada yang bunuh diri kena stress, makanan, dan pelariannya buku sih bener Akapisme namanya, Bibi Akapisme Fit, terakhir ya ma Fit Untuk rating lah Untuk sebuah seni untuk bersikap bodo amat 1 sampai 5 berapa? Waduh, 1 sampai 5, 3,5 Kenapa gak sempurna, atau kenapa gampang? Pertama, ini tuh buku trasletan Jadi, pas di traslet ke Indonesia, menurut aku bahasanya jadi beran Jadi, untuk orang yang gak suka baca, tuh baca dari halaman pertama pun udah Apa sih gitu, kayak udah gak tertarik Tapi karena emang aku, emang dari dulu aku emang suka baca, jadi yaudah dilahir Tapi untuk sayangnya itu, mungkin, kalau ada versi orang indonesianya Penulis indonesia, yang bukunya mungkin sama judulnya, tapi isinya bahasanya mungkin lebih enak kali ya Lebih bahasa indonesia, lebih KBB Indonesia banget Cuma, kayaknya ini akan sangat best seller Tapi karena ini buku trasletan dan bahasanya berat, jadi 3,5 Karena emang 3,5 ya? Walaupun dapet sih intinya Hanya kan dapet, tapi kalau mau diingat-ingatnya harus berat Agak pelan Harus, kayak harus di-stabilohin Oh iya, ini gitu loh Karena berat itu bahasanya Oke So how berapa? Empat loh Soalnya nampar pisan Iya kan? Soalnya nampar pisan Namparnya tuh pas yang tadi, lingkaran setan gitu Ketika seorang pengen jadi seseorang yang lain gitu Ya itu mau ngebodohin diri sendiri, diri saya Tenang, kayak gitu Kan penggap hati gitu Iya loh, aku itu sangat nampar Man, kayak ketemu cek ya Eh, dan dia sih Eh, benar juga sih Ya, benar Ya, benar Eh, iya sih iya lah Tapi udah lah, bodoh amat kan? Ya udah lah Bodo amat Kamu belum bodoh amat ya Oke, tadi ngobrol-ngobrol bukunya udah lumayan lah Fit, numpisan ya Atau segelas kopi lah Bahas-bahas buku Dan sekarang saya mau ajak ngobrol juga nih Pengelola murbank kopi A Oh nggak Nah, ini sarang saya Tisna 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 Kang, murbank kopi itu bukanya jam berapa sampai jam berapa? Oh, kalau kita operasional mulai dari jam 4 sampai jam 12 malam Sampai jam 12 malam Sampai jam 12 malam Ini bukanya tuh tahun berapa baru atau udah lama tuh? Sebenernya murbank ini berjalan dari tahun 2016 Cuman efektifnya pada tahun ini Mulai efektifnya tuh Kita udah jalan sekitar 6 bulan 6 bulan? Udah lama ya? Udah lama ya Sebelumnya tuh kita pernah buka di Braga Terus pindah ke Dago Kemudian pindah ke Narivan Dan sekarang kita mulai lagi di sini dengan yang baru Oh Dengan lambang baru Kalau saya sedih kan Ciba Duit Kenapa sih kan ngelakam banget Ciba Duit Kayak kalau di shopper tahun Ya, asli Aku ada Ciba Duit Ya, karena kita mau coba yang baru aja lah Gitu Kita pengen bentuk konsumen baru Ya, kita ngedukasi juga ke masyarakat Bawa kopi itu Gak selamanya yang digunti Oh Antusiasanya gimana selama ini? Coba Duitnya apa lagi? Selama ini responnya dari masyarakat Terus dari anak mudanya tersendiri Bagus Dia menyukai gitu Malahan mereka gak dukung Kalau misalkan kita Ngubuka dimana Ayo kita ikut nanti Kayak gitu Untuk menunya sendiri Apa aja? Untuk menunya Kita ada menu kopi Dan non kopi Di kopinya kita ada yang pakai manual Ada yang pakai espresso base Yang manualnya Kita pakai gunung kuntang Kopinya Terus kalau yang Espresso base nya Kita pakai Post blend Atau Produk kita sendiri Selain kopi ada yang lain gak? Selain kopi Non kopinya kita punya Ya kita karena Apa ya? Permintaan pasarnya Ada yang minta non kopi Kita pakai green tea, red velvet, taro Yang kayak gitu Harganya berapa nih Tom? Untuk harganya kita masih murah Mulai dari Rp14.000 Sampai yang paling mahal Rp20.000 Sangat cocok untuk Sampai duduk Sampai duduk Asli baru kesini Asli coy Asli Wah berarti gunung aja Gimana Gimana Asli baru-baru Gimana Gimana Oke Tapi rame nya Hari apa aja sih biasanya? Kalau rame nya Kita di hari Jumat Sejauh ini gitu ya Selama 6 bulan Di hari Jumat Senin Sama Rabu Senin Pokoknya di Senin sampai Jumat Kenapa Sabtu Minggu agak sepi Soalnya anak-anak budanya pada perginya ke kota Oh Kayak gitu Kayak ini tuh memang Kalau pulang capek kerja Nah Kayak gitu Ada kopi sati mampir Kayak gitu kalian gak Betul sekarang Nah di Cibaduyut ayah Ada yang kopi Murbang Kopi roastery Pertama di Cibaduyut Katanya Ini juga kan Buka apa? Roastery Ya kita buka roastery juga Dan Minimal Apa namanya itu Minimal masuk 3 kg Oh Dan harga kita masih murah Sekilonya tuh 30 ribu Oh Kalau Mau gitu mau pesen bisa? Bisa Oh Gimana caranya dong? Caranya Nanti ikutin aja instagramnya Di At MurbangCoffiRoastery Nanti disana ada nomor kontaknya Dihubungin aja nomor kontaknya Oke mungkin segitu aja Ngobrol-ngobrolnya Perihal buku Tadi sama Vidya Terus Kang Trisna Juga Tunuhun kopinya Terus tempatnya juga Enak gitu Intim gitu ya Buat nongkrong-nongkrong gitu Wifi Nah Kita Ogrolan Cibai Sekalian belanja sepatu Wih Tutup nasi Oke Jangan lupa aja Buat subscribe Like Sama Comment Oke Nanti ketemu lagi Nanti ketemu lagi Sama saya Yusam Di episode Kopi dan Buku selanjutnya Aturun Saya bakalan ngobrolin buku yang lagi populer dan best seller Tapi saya gak sendiri Disini saya ditemenin temen saya Patia Halo Adion Kalo 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 Kalo